Gak salah ya, justru besan SBY ini malah memuji-muji Presiden Joko Widodo soal tol Trans Sumatera. Bahkan juga, mantan menteri di era SBY ini juga malah memuji-muji Presiden Joko Widodo ketimbang Presiden SBY tentang pembangunan infrastruktur. Bukannya memuji mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, besan dari SBY ini malah memuji pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Menurut besan dari SBY yaitu Hatta Rajasa, jalan tol Trans Sumatera diperkirakan dapat menciptakan efek ganda yang berkontribusi pada peningkatan PDB mencapai 900 hingga 1200 triliun. Dan Hatta pun mengungkapkan, secara teoritis, tol Trans Sumatera akan meningkatkan ekonomi warga di sekitar. Ya semoga sajalah, tol Trans Sumatera membawa berkah bagi warga Sumatera. Dan kesejahteraan warga Sumatera bisa bangkit dengan adanya tol Trans Sumatera ini. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Bahkan besan SBY pun puji Jogowi soal infrastruktur. Diketahui Hatta Rajasa, besan Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menilai, jalan tol Trans Sumatera diperkirakan dapat menciptakan efek berganda atau multiplier efek yang berkontribusi pada peningkatan PDB mencapai 900 hingga 1200 triliun. Hatta mengatakan, secara teoritis keberadaan jalan tol Trans Sumatera diperkirakan akan meningkatkan kegiatan ekonomi di Sumatera. Akan terjadi multiplier efek sehingga dapat diestimasikan kontribusi terhadap peningkatan PDB mencapai 900 hingga 1200 triliun. Dengan asumsi peningkatan investasi, baik infrastruktur maipun investasi lainnya di delapan komoditas andalan Sumatera. Ujarnya dalam seminar daring di Jakarta pada Kamis 9 September 2021 dikutip via era.id. Dengan demikian, lanjut dia. Adanya konektivitas jalan tol Trans Sumatera tersebut akan menimbulkan multiplier efek yang dasyat. Bisa dikatakan yang tadinya pulau Sumatera baru bangun bisa menggeliat ini bisa lari dengan adanya jalan-jalan tol Trans Sumatera ini, kata Hatta Rajasa seperti dikutip dari antara. Dalam paparannya, Menko Perekonomian Periode 2009 hingga 2014 tersebut mengatakan bahwa kehadiran jalan tol Trans Sumatera meningkatkan serapan tenaga kerja selama masa konstruksi dan setelah konstruksi. Di samping itu, jalan tol ini juga menghemat waktu yang dapat diberikan setidaknya 50 sampai dengan 55 jam. Dengan keberadaan jalan tol Trans Sumatera yang membentang dari Lampung sampai dengan Aceh sepanjang 2.800 km, maka akan berdampak pada pemerintah daerah dan swasta investor akan membangun fitur di jalan tol untuk menggali potensi daerah. Dengan demikian, investasi akan meningkat. Dampak yang kedua, terbangunnya simpul-simpul logistik yang akan memperlancar pasokan dan dapat menekan biaya logistik. Kemudian dampak ketiga adalah meningkatnya PDB daerah secara signifikan akibat multiple efek serta dampak berikutnya mendorong kunjungan wisata. Dampak terakhir dari adanya jalan tol Trans Sumatera yakni akan tumbuh kafasan perekonomian baru dan pusat-pusat pemukiman baru yang lebih modern. Juga diketahui mantan menteri di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Muhammad Lutfi memuji kinerja Presiden Jogowi, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur jalan tol. Lutfi yang merupakan mantan menteri berdagangan pada Kabinet Indonesia Bersatu Dua ini, membandingkan pembangunan jalan tol di era SBY dengan kabinet kerja yang dipimpin Presiden Jogowi. Dia mengungkapkan, selama 10 tahun masa kepemimpinan SBY membangun jalan tol sepanjang 2-1-2 km atau 21 km per tahun. Tetapi, Pak Jogowi orangnya kurus-kurus kerempeng gini, bangun 671 km jalan tol dalam 4 tahun atau kira-kira 161 km per tahunnya. Ujar Lutfi saat acara hijrah menuju kemajuan bangsa yang diselenggarakan Rabu Hijrah di Medan pada Rabu 6 Maret yang lalu. Bukannya saya menjelekan Presiden, bos saya sebelumnya tidak, tapi saya hanya tunjukkan angka lanjutnya. Lutfi mengungkapkan, pembangunan jalan tol sangat penting, baik untuk lalu lintas maupun aktivitas ekonomi. Namun, dia mengakui memang biaya pengerjaan jalan tol membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tapi kita lihat Pak Arto, 30 tahun berkuasa hanya membangun 490 km jalan tol, artinya per tahun hanya 16 km. Presiden B.J. Habibi, Gus Dur, dan Megawati hanya sedikit tahun menjabatnya, jadi mereka hanya membangun 5 km, 3 km, dan 10 km saja per tahunnya, ungkap Lutfi. Bujian Lutfi untuk Jokowi tak berhenti di situ saja. Ia juga mengapresiasi kerja keras Presiden Jokowi Dodo yang telah meyakinkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan jalan tol. Padahal menurut Lutfi, pasca reformasi, masyarakat bisa saja menolak pembangunan karena hal itu merupakan bagian dari berdemokrasi. Tapi Pak Jokowi selalu datang dan negosiasi sendiri untuk membebaskan lahan-lahan itu. Hasilnya misalnya, jalan tol ke Kuala Namu Medan, dan saat ini lagi dibikin tol Trans Sumatera tutup Lutfi. Diketahui juga sebelumnya, pemerintah saat ini telah membangun proyek infrastruktur. Hal ini dilakukan karena selama ini Indonesia tertinggal dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini pun menjadi salah satu topik yang disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo di hadapan bos-bos Konglomerat asal Korea Selatan. Berbagai proyek pun turut dipamerkan. Salah satunya adalah pembangunan jalan tol pada di berbagai daerah. Dita memperbesar pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan 35 megawatt proyek power plant, 1000 km dari tol route 3258 km dari kereta api, 15 bandar udara baru, dan 10 perluasan bandara, 20 pelabuhan laut dan perluasan pelabuhan. Dita akan menghubungkan wilayah terluar itu, membuka tujuan baru pada pariwisata domestik dan internasional, ungkap Presiden Jokowi di Hotel Sangrila Jakarta Selasa, 14 Maret 2017. Menurut Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur ini adalah salah satu yang terbesar sepanjang sejarah. Meskipun menjadi tantangan dan hambatan negara bergembang lainnya, pemerintah tetap optimis melakukan pembangunan infrastruktur. Hal ini pun dapat menjadi peluang bagi investor untuk meningkatkan nilai investasinya di Indonesia. Ini termasuk untuk program pembangunan infrastruktur terbesar dalam sejarah Indonesia jelasnya. Menurut Presiden Jokowi, dunia industri saat ini telah mengalami perubahan untuk itu. Butuh respon cepat dan pemerintah agar Indonesia tak tertinggal dari negara lainnya. Kami menyadari industri yang berubah, bahwa ekonomi dita berubah. Kami berniat untuk mengembangkan sejalan dengan revolusi industri tuturnya. Salah satu sektor industri yang juga ditawarkan dalam pertemuan ini adalah industri pariwisata dan industri kreatif. Hal ini dinilai menjadi sektor yang menguntungkan, mengingat Indonesia kaya akan budaya yang dapat dimanfaatkan. Kebudayaan kita yang kaya, tradisi kaya seperti dalam kerajinan dan seni berarti kita punya bakat yang kaya untuk industri kreatif dan pengalaman jelasnya. Seperti diketahui, dalam kegiatan Indonesia Korea Business Submit, tulu ditandatangani nota kesepahaman antara Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Korea Trade Investment Agency. Penanatananganan dilakukan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasi, Lembong, serta Mr. Kim Jane Hong, CEO kontra. Kerjasama yang dilakukan adalah terkait kerjasama dalam hal promosi investasi terutama untuk sektor-sektor unggulan, seperti konstruksi dan infrastruktur, manufaktur, lifestyle pariwisata, konektivitas, teknologi informasi, e-commerce, dan ekonomi kreatif lainnya. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong menyampaikan bahwa kerjasama antara BKPM dan kontra diharapkan dapat membantu perusahaan-perusahaan Korea Selatan yang akan menanamkan modalnya. Implementasi nota kesepahaman ini diharapkan dapat membantu perusahaan-perusahaan Korea Selatan maupun Indonesia dalam mengembangkan usahanya, paparnya. Menurut Tom, ruang lingkup kerjasama termasuk promosi investasi, pertukaran informasi, dokumentasi, publikasi, dan materi lainnya terkait promosi melaksanakan aktivitas market, riset, serta pemahaman budaya dalam bentuk kerjasama di mana kedua belah pihak telah sepakat. Selamat menikmati.